Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas motor spot kencang dari pabrikan Garputala. Ada dua toko utama di video kali ini, yang pertama adalah Yamaha TZR150, yang kedua adalah VR150. Dari namanya, kedua motor ini terdengar asing di telinga kita ya teman-teman. Ya, tentu saja karena motor ini tidak dipasarkan di Indonesia, melainkan di negeri gajah putih alias Thailand. Di tahun 1987, pabrikan Garputala melaunching Yamaha VR150. Motor spot half-faring dua tak berkapasitas murni 147,6 cc ini dicicali dengan teknologi Yeast, alias Yamaha Energy Induction System. Dilengkapi dengan pendingin cairan, motor ini mampu memuntahkan tenaga 28 hp pada 9.500 rpm, serta torsinya 21,5 Nm pada 9.000 rpm. Rival terdekat Yamaha VR150 adalah Suzuki RGVS, yang mampu memuntahkan tenaga 26,5 hp. Uniknya, meskipun berbeda pabrikan, kedua motor ini menggunakan jenis rangka yang mirip teman-teman. Yamaha VR150 memiliki tiga tipe, yang pertama adalah tipe standar, yang kedua adalah tipe dengan engine card, dan yang ketiga adalah tipe VR special. Untuk tipe yang terakhir ini memiliki perbedaan signifikan pada bagian buritan. Selain itu, tipe ini juga sudah dilengkapi dengan rem cakram belakang. Pada tahun 1991, Yamaha melakukan diferensiasi produk. Dengan menambahkan full firing pada Yamaha VR150, terciptalah Yamaha TZR150. Tidak seperti motor sekarang yang hanya berganti baju saja, Yamaha TZR150 dilengkapi dengan sistem YPVS. Hasilnya, performa motor ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan VR150. Power maksimal yang mampu dimuntahkan oleh TZR150 mencapai 34 hp pada 10.500 rpm, sementara torsinya 2,35 kgm pada 10.000 rpm. Raihan performa tersebut menjadikan Yamaha VR150 lebih unggul dari pesaingnya. Sebut saja Kawasaki KR150R yang tenaganya sedikit lebih rendah di angka 33 hp. Sementara Honda NSR150R, raihan tenaganya ada di angka 31 hp. Meskipun powernya jauh lebih dahsyat, Yamaha TZR150 menggunakan kaki-kaki yang serupa dengan Yamaha VR150. Kedua motor ini terlihat sangat unik karena menggunakan roda dengan diameter cingkrang. Sisi depan menggunakan ring 16, sementara sisi belakangnya menggunakan ring 18. Kombinasi roda yang nyeleneh tersebut tentu sudah diperhitungkan dengan tepat oleh para insinyur Yamaha. Tujuannya tak lain adalah untuk memaksimalkan penyaluran tenaga dari roda ke permukaan aspal. Di era 90-an, seolah pabrikan Jepang saling bersaing untuk menciptakan motor dengan horsepower tertinggi. Begitu pula di kelas 150 cc 2 tak. Honda semakin mengembangkan potensi maksimal RC valve pada NSR series. Di lain sisi, Kawasaki juga terus mengembangkan KR150R, yang lambat laun juga dikenal dengan nama Ninja 150 dengan berbagai macam variannya. Sementara Yamaha TZR150 harus top produksi di tahun 1996. Motor ini digantikan oleh Yamaha TZM150 dengan desain yang lebih modern. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika belum ya. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!